Hai temet pagi harus jelur YouTube saya dimanapun berada ketemu lagi dengan saya Agung nih ngasih makan ayam di pagi hari sekarang ngobrol-ngobrol dikit ya biasanya teman-teman nanya berapa sih idealnya jatuh jago baponya berapa gitu sepuluhnya satu satu jago itu bisa sampai 5-10 babon ya tapi kalau lima bisa dilepas mencari indukannya babonya 10 jagonya harus dikurung temen-temen jadi nanti ketika ada salah satu yang telur eh ngawinnya itu pakai kawin di dodoin ya kawinnya kawin di apa kita pegang ya itunya jadi yang dikawin tuh yang babon yang nelor aja jadi jagonya gak dilepas justru kalau babonya banyak seperti itu temen-temen jadi nggak bisa dilepas soalnya kalau dilepas nanti biasanya babon yang nggak nelor juga kadang-kadang yang jagonya mau ngak macek dia mau mau juga jadi yang takutnya yang nelor nanti justru nggak dibuahin sama jagonya jadi sepulnya untuk satu kali nelor tuh jagonya ngawih ngasih babonya dua tiga kali juga udah jadi semua ini saya pakai petinanya lima ya petinanya lima jagonya satu dengan cukup ini juga ketulan kalau yang usianya jagonya usianya gini apalagi produktif masih udah dewasa 9-10 bulan dia ini kuat ya ini sekali dodoan tuh macekin dua atau tiga babon sekali juga kuat ya beda kalau yang udah umur satu setengah tahun sampai dua tahun agak kurang yang bagus memang yang usia-usianya setahun gini produktifitasnya masih super temen-temen saya pakai lima yang indukannya ngerem satu cukup bagus dia kalau pakai jagonya saya seneng yang pakai usia produktif gini ya usia yang penting ayamnya tuh kriterianya bagus lah kalau saya bagus-bagus mainnya gitu posturnya fisiknya bagus terus mainnya bagus dah dia usianya usia produktif 9-10 bulan udah cukup untuk berjantan yang penting dari terahnya lainnya yang memang masuk kriteria kita itu indukannya juga harus pilihannya temen-temen pilihan saya dari pola mainnya yang bagus gitu ini udah teruji semua indukannya ya sosok nopaknya segala macam itu yuk temen-temen yuk perlindungan dalam seteluran dari saya kumbi canggih dari canggih dari canggih